Intro Selamat sore kawan-kawan Kembali bersama saya Sarah Monika Kali ini Berita Baru.co Kerjasama dengan Basahabasi TV Menyelenggarakan acara talkshow Ramadan Dan telah hadir Di samping saya adalah Gus Muafiq Kita akan berbincang mengenai Mengenal tarikat di Nusantara Kali itu langsung saja yuk Kita salpa Gus Muafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Gus? Baik Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Karena sudah berkenan Mau menjadi naro sumber di acara talkshow kami Talkshow Ramadan Dan saya pikir tepat sekali ini Berbincang mengenai tarikat dengan Gus Muafiq Untuk Mungkin untuk sebagai pembukaan ya Barangkali Gus Muafiq bisa Menceritakan sebenarnya tarikat itu sendiri Apa gitu Jadi Tarikat itu adalah Proses dimana Manusia Menjalani Laku Untuk sampai kepada Apa yang disebut Hakikat Jadi semacam jalan gitu ya Jalan ya Jalan Contoh itu Misalnya Orang harus melakukan Sesuatu yang Bagaimana melatih diri Melatih jawarik atau panca indera Agar Misalnya contoh sabar Sabar itu adalah Sebuah Kondisi batin yang siap menerima Apa yang ditentukan oleh Allah Nah Latihannya apa Misalnya latihannya adalah Belajar sabar duduk Belajar sabar Lapar Belajar sabar Berlikir Seperti orang Satu cinta Sabar Jadi ketika Tarikat itu adalah Malam minggu Datang Bawain oleh-oleh Itu jalannya menuju Mahabah Menuju mendapatkan Cinta Cinta Hujan Tetap Tetap Datang Ya Nah Syariatnya nanti Nikah itu Oke Ini Gus Pen kalau gak salah nih Ada beberapa macam Tarikat sebenarnya Yang dikenal dalam dunia Islam Dan Bahkan mungkin di Nusantara sendiri Kita sering dengar ada Kodiriyah Naksya Bandi Atau Shaziliyah Nah kalau misalnya Gus Muafiq tadi menceritakan Tarikat itu sendiri Secara umum adalah jalan Lalu gimana nih Apakah yang tarikat Yang bernama Shaziliyah ini Atau Kodiriyah ini Memiliki kekhususan Tertentu gitu Ya Ada kekhususannya Karena nisbat Kodiriyah itu Adalah Dinisbatkan kepada Pendiri Torekohnya Namanya Syek Abdil Qodir Al Jilani Nah kalau Shaziliyah Itu dinisbatkan Kepada Syekh Hasan Shazili Kalau Naksobandiyah Itu kepada Syekh Bahaudin An-Naksobandiyah Samaniyah Kepada Syekh Muhammad Saman Rifaya Kepada Syekh Ahmad Rifai Jadi Itu Dan Itu kekhususannya Berbeda-beda Kenapa Itu adalah perspektif Batin ketika Syekh Abdul Qodir Melakukan Murakobah Murakobah Kepada Allah Punya Jalan yang berbeda-beda Karena setiap Kondisi Batinnya Berbeda-beda Dan Menentukan Seseorang Untuk ikut Torekoh itu Bagaimana memilih Dari berbagai macam Torekat yang ada Kalau itu sih Lebih kepada Yang terdekat itu Dengan ketemu Dengan yang mana Pertama Biasanya begitu Bagi orang-orang Awam ya Mursi terdekatnya Kalau dekat dengan Mursi Kodiriyah Biasanya ikut Kodiriyah Kalau dekat dengan Sentiriyah Itu Karena apa Bagi orang Islam Memahami Tauhid Itu butuh Laku-laku Nah laku-laku Memahami Tauhid Itu misalnya Adalah termasuk Tarekat Satu contoh Ya Satu contoh Orang Percaya Sambian dengan Hantu Percaya dong Percayalah Karena kita Percaya dengan Hantu Itu tidak cukup Dengan kepercayaan Kalau kepercayaan Itu namanya Manhajul fikir Manhaj berfikir Tapi bagaimana Hantu Hoib ini Ini benar-benar Nyata Sebagai sesuatu Yang Experience of religion Pengalaman Keagaman Maka disitu Ada tirakat Ada wirid Ada baca surat ini Ya terus Jalan menuju itu Nah Dulu perspektifnya Berbeda-beda Makanya perspektif Tarekot itu Macem-macem Dan apakah Tiap muslim Berarti Dengan sendirinya Emang harus Ikut Tarekat gitu Atau Bagaimana Kalau menurut Gus Muafiq Jadi Ya kalau ada Ikutlah Kalau ada Ya kalau ada Ikutlah Karena gini Orang kalau Ikut Tarekat itu Artinya Sudah Belajar Jadi Dia mulai Belajar Apa yang Dia ketahui Dari perspektif Nalar Akal Bisa dibaca Dari teks Itu kemudian Dia berusaha Untuk Mencoba Masuk Memahami Nah Masuk ke dalam Tarekat itu Sama dengan Masuk ke dalam Sistem pembelajaran Karena Ada gurunya Ada gurunya Ada mursidnya Masuk ke dalam Sistem pembelajaran Jadi Sewaktu-waktu Seandainya Dipanggil oleh Allah Orang ini Sudah untung Karena sudah Masuk kecatatan Orang yang Mau belajar Oh Mau belajar Persoalan Belum lulus Nah itu Urusan belakang Tapi sudah Dicatat sebagai Orang yang Mau Belajar Kalau pun Mati Mati Yang di Ampuni oleh Allah Karena sudah Mau Belajar Gitu lah Oke Kalau Menurut Gus Muafiq Sendiri nih Di Nusantara Gus Apa sih Tarekat yang Awal mulanya Muncul gitu Jadi gini dulu Islam itu Ketika Datang Kesini Gitu Ketika Datang Kesini Pertama Kali Yang dihadapi Itu kan Agama Hindu Agama Hindu Itu Tidak mudah Karena Yang boleh Ngomong agama Itu Tidak sembarang Orang Dia hanya Kasta Brahmana Kasta Tertinggi Sudagar Sekaya Apapun Dia gak Boleh Ngomong agama Kan gitu Karena dia Sudra Nah kan Beda dengan Misalnya Sekarang ini Semua orang Boleh ngomong Agama Tapi kalau Hindu Gak boleh Hanya Brahmana Yang boleh Ngomong agama Hirarkis Sistem Kasta Makanya Kalau ada Cerita Islam Disebarkan oleh Sudagar Ini dalam Metodologi Pengetahuan Agak Bermasalah Karena apa Sudagar itu Sudra Dia gak Boleh ngomong Agama Nah makanya Di Indonesia Terkenal dengan Para penyebar Agama itu Disebut Wali Wali Karena apa Yang punya konsep Setara dengan Konsep Brahmana Itu Wali Awliya Sama-sama Sudah gak Punya takut Gak punya khawatir Orang-orang yang dekat Dengan yang Maha Kuasa Nah Tarekat-tarekat Itu kan Macem-macem Kalau Tarekat yang Harus Ngadepi Para Brahmana Awal Itu ada Tarekat yang Mungkin sekarang Udah punah Namanya Tarekat Maulamatiya Atau Malamatiya Itu Nisbatnya Kepada Syekhamdun Bin Ahmad Bin Amaroh Di Timur Tengah Sana Itu Salah satu Ajarannya Itu adalah Menghilangkan Wujud kebaikan Di hadapan manusia Dia orangnya Baik sekali Tapi jangan sampai Kebaikannya Itu terlihat Misalnya Sholat Dia gak mau Sholat Kalau lagi Banyak orang Dia sholatnya Sendiri Kalau orang Sudah gak ada Dia sholat Atau Sembunyi Nah Kalau ketahuan Itu Dia takut Jangan-jangan Ketika dia ketahuan Nanti akan Mengotori Batinnya Ada perasaan Pengen dipuji Atau apa Maka dia ekstrim Kalau sholat Kalau ketahuan Besok dia itu Bawa botol ara Oh Jadi bener-bener Ini ya Covering banget Iya Covering banget Iya Bener-bener disembunyikan Itu Makanya Tarekat ini Luar biasa Nah orang-orang ini Punya ilmu Karena saking dekatnya Tidak ada selain Jadi Tidak ada yang lain Hanya selain Allah Itu Hanya Allah yang ada Selain Allah Gak ada Nah Makanya Orang-orang Kayak begini itu Cacian orang Itu dijadikan Landasan dia Untuk Mencucikan dirinya Kuat gak Jadi dia baik Tapi berada dalam ruang Dibenci sama semua orang Kalau kita kayaknya gak kuat Gitu kan Dapet komen Jelek Jelek Media sosial Udah Apapun Nah itu Tarekot itu Nah Tarekot itu Kemudian menghasilkan Satu disiplin Keilmuan yang luar biasa Ada yang Sampai punya Punya ilmu Namanya Maul Hayat Air kehidupan Nah itu Bisa Seperti meninggal Tapi sebenarnya gak meninggal Dia pindah ke tempat lain Nanti dikubur Disitu Nanti Ini Nah itu Itu bagi Bagi pelajaran-pelajaran Orang sebelum Islam Kan biasa Orang bisa jadi banyak Ayak gitu Udah mati Hidup lagi Nah Orang-orang mati itu bisa begitu Nah Cuman karena itu Sulit sekali Mencari mursyidnya Lama-lama gak ada gurunya Punah Karena juga secara laku Memang sulit sekali Sulit sekali Makanya Makanya Imam Ghazali Di dalam Ikhya itu Ada satu bab Melarang Torekot Malmatiyah Oh disebutkan Secara eksplisit Gak boleh Karena Itu Bagi orang awam Sulit sekali Bukannya bener Malah jangan-jangan Nanti malah Sesat Nah Setelah itu Ada lagi Ada tarekat berikutnya Namanya tarekat Akmaliyah Akmaliyah itu Seperti apa Gus Itu bin Arobi Itu Tarekatnya Nunggalingkaul Agusti Bukan Gak juga Gitu Karena Jadi gini loh Mereka ini lebih kepada Ya cash and carry aja Syahdahnya Jadi misalnya Suruh baca syahdat Jadi tarikat ini Syahdat Itu Dipaca aja Ya syahdal allah Sampai dia merasa Itu hadir Di dalam Dirinya Terus disuruh syahdat Itu gak bunyi dia Naik aja ke atas pohon dia Naik ke atas pohon Tiba-tiba Syahdat Terus kepalanya Dijatuhkan Dari atas pohon itu Pak Semua orang menganggap Dia bunuh diri Pasti mati ini Gak taunya Enggak dia bangun Loh Kamu itu disuruh syahdat Malah bunuh diri Kata siapa Aku bunuh diri Aku itu bersyahdat Terus yakin Betul Allah itu ada Bener apa enggak Nah kalau sekarang Aku yakin Allah ada Misalnya Hutan kebakaran Sedang geseng Ini hutan kebakaran Bahwa Allah menurunkan Lahawlawala Kuwataillah Bila Itu Kuat mana Kira-kira Lahawla Atau Api yang Membakar Nah itu dibaca Misalnya tiga kali Atau Yahayu Yahoyum Yahayu Yahoyum Dibaca selama Tiga tahun Nanti kalau sudah Yakin disini Ada api dateng Dia gak yakin kemana-mana Kuat Yahayu Gak kebakar Gak kebakar Gak kebakar Makanya itu Coba Ada perempuan Cantik Di I love you Di I love you Gak mau Dibacain ayat Misalnya Misalnya Di uji ayat ini Bener gak Bahwa ayat ini Mampu Lebih kuat Dari kecantikan perempuan Maka Hati-hati Nanti Kalau buat cewek Bagus Ada nanti Ada 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 buat perempuan Lebih manjur lagi Itu dibaca Kalau mau latihan Akmalia itu ada sekarang Di deketril sepor Bikin tenda Baca lah Selama tiga tahun Nanti kalau sudah yakin Betul dengan lah Ada kereta dateng Tuding aja itu Pasti berhenti Tapi kalau gak yakin Jangan-jangan ketabrak Lari Nah itu Akmalia Itu Makanya orang di sini Itu kuat-kuat Sakti-sakti Karena ada tarikat itu Dia tahu persis Berangkat perang Dia gak takut Karena sudah diuji Oh ini gak mati Itu dia tahu dia Dan tarikat-tarikat itu Yang kemudian Bisa Meng-counter Agama Hindu Bukan meng-counter Tapi ya Orang mencari Oh ini Oh ini Ini ternyata Kalau ini Hujan pakai Sesaji Ini hujan cuma pakai begini Kan sama Ya sama keris kan gitu Dikira hebat Begitu datang bedel Bedel lebih hebat Nah kan akhirnya Ini Kayak sekarang Dulu kan orang cari Cari apa Benda hilang kan Ke Senayang Gini-gini Sekarang kan yang dicari Tapi CCTV Jadi Mana yang lebih Aplikatif Yang lebih canggih Itu aja sebenarnya dulu Nah baru kemudian Datang tariko-tariko berikutnya Ketika dalam situasi tenang Nah mulai adalah ada tariko yang Sifatnya adalah Mengatur bagaimana Diri ini bisa berkompromi Gitu Dengan apa yang disebut Kehendak-kehendak Allah Nah itu Kodiria Naksubad Tapi Syabdil Kodirnya Juga gak begitu Kuat lagi Syabdil Kodir Tapi kan kita ini Bayangnya sama Sumber minyak Sama Syabdil Kodir Syabdil Kodir Begini 25 tahun Iya benar Kita Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya makanya kita ini Sudah gak punya kuota Iya gimana tuh jadi Iya kan Karena downloadnya tidur Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Aduh lama sekali Nah makanya kan Para wali itu kan Download kan Download itu Curangat gini Makanya punya wifi Makanya kita yang suka Kirim data Kirim menu Kalau gak punya wifi Kan cari wifi gratisan Makanya di dalam Islam Diacarkan Ilhamdulillahirnabi Al-Mustafa Tawasul ya Tawasul itu sebenarnya Pakai wifi.co.id Makanya kan baru Share it Share it Setelah itu Karena kalau yang Dari itu sebenarnya teknologi kuno Ada kan yang gak percaya Masa doa sih bisa dibagi Ya bisa aja Tingjunya McTason di Amerika Kita gak lihat Yang lihat siapa Wartawan disana Tapi dia Bener Dinaikin ke satelit Akhirnya dibagi ke seluruh dunia Bagiannya sama Karena apa Ada siaran langsung Makanya orang Kalau gak percaya Doa bisa dikirim Dan dibagi Pasti orang itu Gak punya TV Ketinggalan zaman Ketinggalan zaman Teknologi santri Sudah kuno Tapi begitu Makanya kan Sekarang Wali-wali itu kan Download sendiri 7 tahun Kita kan kalau download Tidur Makanya kita Wali-wali itu bisa Nyebarin wifi Tawasul itu kan sebenarnya Anu .co.id Berarti Gus ya Ternyata untuk Menguatkan tirakat itu Memang perlu Ikut tarikat gitu ya Gus ya Ya Yang ada gurunya Yang ada gurunya Yang mutasil Tersambung Sanatnya sampai ke Rasulullah Tersambung Jangan ngarang Banyak juga yang iseng Ngarang-ngarang kan Akhirnya ngarang-ngarang Dot-kodot kemana Gitu kan Nggak ketahui Nyasar Makanya Ya inilah Islam sudah mengajarkan Tentang hardis besar Namanya Laukhil Mahfud Kalau hardis besar Dalam perspektif orang Yahudi Nasroni kan Tabut Sulaiman Kalau hardis besar Dunia Kota segala taunya Orang Eropa itu kan Kota Pandora Kalau orang Jepang kan Kota Doraemon Ya kan Itu kan Kota Doraemon Yang itu isinya Semua ada Dan perspektif itu kan Sekarang dipakai kan Hardis-hardisnya gede kan Urusan keuangan Hardisnya cuma satu Di Amerika Punyanya Rothschild Di Bank Dovisa New York Ya kan Hardis informasi Adanya di Google Nah dotko Google ya masuk Tapi kalau Dotko Muafik ya gak masuk Dotko Google Beda server Kalau disini isinya Ya tarekat itu Tapi kalau dari urusan Tuhan Sampai urusan setan Ada Ya dotko Google Itu servernya Nah itu kan sebenarnya Tarekat itu Sudah mengajarkan sesuatu Yang perspektifnya jauh ke depan Sangat futuristik sebenarnya ya Sangat futuristik Di Indonesia Apa yang paling banyak Kalau menurut Gus Muafik Tarekat pengikutnya ya Panu per daerah kan Daerah-daerahan Kalau di Aceh sana Samania Sampai ke Kalimantan Itu sebagian besar Samania Kalau di Jawa Ini Imbang-imbangan Antara Kodiria Naksobandia Sama Shadilia Nah ada juga Yang namanya Tarekoh Rifaiyah Rifaiyah Kalau Shatariyah Itu gimana Gus? Shatari Ada di Jawa Itu tua dulu Itu Tarekoh awal Tua Jadi Tarekoh Yang juga berat juga Jalaninnya Itu Itu bukan Tarekohnya Pangeran Diponegoro ya? Termasuk Tarekohnya Pangeran Diponegoro Satoria Jadi terlihat dari punya Tasbeh Satoria Tapi kalau Kalau dari Kiyai Mojonya Shadilia Semua Tarekoh itu lama Itu bukan baru Maka yang baru-baru Sebenarnya Cuman Tarekat-Tarekatan Itu aja Kalau yang dulu Itu Tarekat laku Beneran Kalau Ini kan ada Gus Yang Kodiriyah Wa Naksabandi Itu kan digabung Itu gimana Gus? Itu Syekhatib Sambas dulu Bisa Bisa digabung Itu Syekhatib Sambas Berarti secara laku Juga lebih berat dong Karena menggabung Iya berat Dua berat Makanya seperti istri dua Berat Lebih berat Tapi hasilnya maksimal Kalau bisa mengkompromikan Ya kan? Benar-benar Yang penting Inilah Win-win solution ya Ya win-win solution Berat itu Jadi ada Naksabandia Kodiriyah Naksabandia Kolidiyah Itu lebih rumit lagi Kolidiyah Kolidiyah Oh kolidiyah Dan Di Indonesia itu hebat Jadi Tarekoh itu kan Mursid-mursidnya beda-beda Tapi di Indonesia bisa rukun Makanya ada Jatman itu Beli Maulan Habib Lutfi Ini Presidennya Itu semuanya Di cover di Jatman itu Iya di Jatman Alitarekoh Muttabarok Anak dia Tapi juga ada Jatman Jatman itu apa? Jatman itu pusatnya Di Pterongan Dulu Ya Mestain Romli Oh Jadi Tarekoh banyak Anu Mau ikut Tarekoh? Siapa yang mau bayi at? Bisa nanti Nanti tak bayi at sekalian Tapi berat Kodiriyah Oh Kodiriyah Jadi Ada juga Sekarangnya Tarekohnya lucu Anak-anak milenial itu Tarekohnya apa ini? Tarekoh beneran Nanya Tarekohnya berapa? Tarekohnya Anu Seribu kali Kalau lima kali aja boleh Boleh juga Kalau bisa ditawar Terus kan kita nanya kan Kamu itu seribu kok Cuma minta lima Ya kalau Nah 95 nya siapa? Ya kan Kiai Ada itu Anak-anak sekarang milenial itu usil-usil betul Iya kan Kiai Kenapa begitu? Saya kan penumpang Kiai Penumpang itu kan naik langsung tidur Gak apa-apa Tapi kalau Kiai kan sopir Dan baca pelang itu Saya bilang sekarang udah pakai baca pelang Google Map Sekali di Google Map itu Jadi Tarekoh itu indah Makanya Tarekoh-tarekoh ini Suatu Perspektif yang luar biasa Yang membuat dunia itu menjadi indah Karena Tarekoh ini adalah menyebut-nyebut Asma Allah Nah dari Tarekoh ini sesungguhnya adalah Apa Al-Quran pertama itu kan Fatehah kan Fatehah itu ayat pertamanya Bismillah Sebut Asma Allah Nah makanya para ulama ini Nyebut-nyebut aja Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya disebut aja Nah begitu Asma Allah itu disebut Walillahil Asma'ul Khusna'ul Fatoubi Disebut Nah itu ada nanti Mungkin yang nyumber adalah Ar-Rahman Yang nyumber Ar-Rahim Nyumber belas kasihan Makanya orang Tarekat ketika menyebut Asma Allah Ya Allah Ya Allah Nyumber Ar-Rahman Belas kasih di dunia dan di Akhirat Maka orang kalau hatinya sudah nyumber Ar-Rahman Dia gak kaget Siapapun yang ada di dunia berarti mendapat belas kasih Allah Ar-Rahman itu seperti singa Babi Sama kambing Singa itu ya kadang makan babi Kadang makan kambing Itu hukum Ar-Rahman Tapi manusia kan enggak Kalau singa makan kambing Wah jangan Tapi kalau makan babi Syukur gitu Padahal di hadapan Allah Gak ada bedanya Di hadapan Ar-Rahman Sama kayak kita Emang kita ini menjadi manusia berharga Enggak juga Di hadapan hewan sama aja Iya Ya alat itu memang punya sopan santun ke kita Enggak Temple-temple Iya aja Bagi singa kita ini Binatang melata Bisa dimakan sama dia Bagi buaya Jadi gak istimewa Virus juga gak peduli Mau cantik mau jelek Pilih aja semua kan Ini masalah beda perspektif aja ya Iya Kalau virus itu suka yang cantik Kamu yang pertama kali dimakan Untung virus itu gak punya perspektif Jelek-jelek itu Makan semua Nah itu Itu Ar-Rahman Nanti dari situ Makanya kan Para ulama ini Sangat Hati-hati Kalau baca fatihah Bismillahnya jangan hilang Karena Bismillah itu adalah Metodologi dasar Menyebut asma Allah Kalau sudah metodologi dasarnya hilang Bismillah sudah gak dibaca Di awal fatihah Khawatirnya Ilmu-ilmu dasar Untuk menyebut asma Allah itu gak ada Akhirnya orang jadi keras-keras Makanya teman-teman yang kadang gak baca fatihah itu Kau kaku-kaku Keras-keras Kurang humor kali ya Kurang humor Ya karena mungkin juga selera humornya udah hilang Iya benar-benar Gak sampai datengi sih Coba gak sampai datengi Selera humornya ada Sampai anak jawa wawancara saya Dideket kuburan Ini bukan ide saya nih Di samping kuburan Bukan Memang tempat saya yang begini nih Udah gitu ngomongnya tarekat lagi Iya Tarekat lagi Pas itu nanti Makhluk-makhluknya malam-malam cari Jangan takut Gak apa-apa Gantukan teman Teman siapa Temannya Gus Teman Iya Apa pun kita bilang Jangan ganggu dia Dia takut Ini Gus Apakah untuk mengikuti tarekat Gus Orang harus pertama Memperbaiki syariatnya dulu Atau bagaimana Sebagai syarat Ya ada orang yang punya kesempatan Untuk memperbaiki syariatnya Ada orang yang punya kesempatan Tapi kan ada orang yang seumur hidupnya itu gak punya kesempatan Sudah Dari kecil gak ketunggung orang tua Terus habis itu hidupnya susah Iya Menikah Suaminya pergi Atau tinggalin anak Untuk belajar syariatnya Susahnya udah seperti itu Apakah kemudian ketika dia datang kepada Kiai Wah kamu harus belajar Udah Yang sabar Istighfar Mohon kepada Allah Tapi saya gak punya baju Kalau mau sholat bersih Sudah seadanya Jadi itu sebenarnya Karena tarekat itu tidak mungkin meninggalkan syariat Iya betul Tapi orang bersyariat Itu kadang memang tidak sampai kepada ilmu-ilmu tarekat Tapi kalau orang bertarekat pasti Bersyariat Makanya tinggal Cuma tarekat itu biasanya agak longgar Tapi aku salah lagi Kiai Ya gak apa-apa istighfar Besok lagi gitu lagi Salah lagi Kiai Ya gak apa-apa istighfar lagi Terus gimana Palaikat juga tahu sampean manusia Salah-salah Salah-salahan gitu Jadi sebenarnya agama itu mempermudah ya Mudah Mudah sekali Beragama itu malah biar mudah kok Bukannya beragama itu menjadi semakin sulit Beragama itu biar mudah Iya kan Coba mana yang sulit dari agama Solat kadang males sih Gus Males kan gak sulit kan Males Ya kalau males nanti dirangkep Dijamak kan bisa Dijamak masih kepanjangan kosor Ya kan Ya kalau udah gak mau sholat jadi sholati Gak apa-apa Ya itu kan miskol kan Miskol provider itu sholat itu Sehari miskol lima kali Kalau mau miskol mingguan ya gak apa-apa Jumatan Miskol tahunan Ya kan miskol kan Ada yang menelponnya lama Itu komunikasinya lama Ada yang miskol Itu kan Ya sudah Tergantung ya Pulsanya juga dikit Kalau Allah Pulsanya banyak Bismillahirrahmanirrahim Ada ding 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 Bakso gitu kan Ada yang begitu Macem-macem Gus Ini Gus Ini mungkin agak Lebih apa ya Dimensi yang memang Lebih gaib Karena berhubung kita juga Wawancaranya Di samping Jadi kalau misalnya Apakah memang ada orang-orang tertentu Yang ditarik Bikin ya Oleh Tuhan gitu Ke arah tarikat melalui mimpi gitu Gus Mungkin ya Ada juga Ya Itu perspektif Itu Allah lah yang kasih Yang begitu-begitu Cuman kan biasanya Orang tarikat itu Emang Sering ketemu dengan Makhluk-makluk begitu Maksudnya memang Memang bersentuhan Dengan dimensi yang gaib Iya Coba misalnya begini Ini jen ini kan Kalang kabut sekarang Karena gak denger Quran Jadi gak denger Makhluk-makluk suka masjid Pakai kaset Kan gak denger Quran Nah jen itu rindu Dia pun denger Quran jen Islam itu Karena Nah Dia cari kemana Tapi Rasulullah itu pernah menyampaikan Fazuruhah ziarah kubur Nah di kubur itu ada Jadi generasi yang datang belakang itu Mendoakan yang lebih dulu Yang bawa Iman Nah disitu dibacain Quran Biasanya Kan gitu Nah ketika bacain Quran Itu pasti Ila ruhi Ila Hadrati Jadi Quran dunia ini Dikirim ke alam arwah Nah jen yang di alam gaib itu Ngetel radio kan denger frekuensinya Nah Makanya kadang kalau kita Khusuk di kuburan Tiba-tiba ada merinding Itu sebenarnya frekuensinya Karena deket Karena fatihah yang kita kirim ini Melewati perspektif dunia Ke alam gaib Nah begitu Lama-lama mereka denger Mereka denger Nanti mereka ada frekuensi yang nyambung Lotek 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 Gitu Nah Jangan lari Karena sesungguhnya mereka sedang seneng Karena mendengarkan Al-Quran Nanti kalau kita tahan Mereka keluar nanti Assalamualaikum Gitu Terima kasih Engkau telah memperduk Iya pasti gitu Beneran Kalau pengen tau Ayo Beneran pasti Lama-lama Bisa dicoba Bagus ya Bisa Tapi jangan takut Enggak Enggak takut Tapi dipegangi Iket Kalau lari Itu nanti muncul Terima kasih Saya sudah didengar Ya Nanti lama-lama Dia jajak ngobrol Terus dia bilang Aku punya sesuatu Mau ga Ake Atau tongkat Nah Tongkat atau ake Yang diinstalasi di dunia Gitu dibawa kesini Dia menjadi instalasi yang cukup kuat Untuk penyembuhan Kadang untuk Makanya dulu nenek-nenek Yang kita yang ahli tirakit Kan mesti punya Benda-benda pusaka Itu sesungguhnya Benda yang sudah diinstalasi Di sana Nah nanti kemudian itu Nah contoh lagi misalnya Anu Wama arsalna ka ila rohmatallil alamin Jadi aku tidak mengutus Enggak Muhammad Kecuali rohmat Seru sekalian alam Nah dengan Rasulullah Kita ini disuruh sholawat Yang pengen denger sholawat itu kan bukan cuman manusia Bahkan jen-jen juga bersolawat Allah aja bersolawat Nah makanya kalau kita mau sholawatan Cari tempat yang paling serem Di tebing hantu lah gitu Di sitrogondomayit itu ibaratnya kan gitu Kita terbang Allah ya nabi Salam Allah Nanti pohon itu Ini Begitu benar Tidak ada Lama-lama yang keluar Bukan cuman ikan yang lompat Saking senengnya Seharimau-harimau Makanya orang-orang tua dulu itu Punya yang begitu-begitu Nanti kemudian nampak Oh terbangmu jelek Terbangmu kok begitu Kata makhluk yang dari sana Aku punya terbang Mau gak kamu Kasih Lah akhirnya kalau terbang yang diinstalasi di sana Kita pukul tuang gitu Sepuluh jawa denger Nah itu makanya itu dulu itu begitu Nah itu yang kadang Kita sudah gak bisa melakukan itu Padahal Al-Quran itu Hudan lil mut Takin Mut takin itu yuk minu nabil Ghaib Jadi pertama kali mut takin itu adalah Yuk minu nabil Ghaib Orang yang percaya dengan yang Ghaib Jadi pertama kali sebelum Yuki munasola Sebelum Wami marazak naum yung fikun Sebelum wacana pengetahuan Tentang wal ladina yuk minu nabi maung zila ilai kawa maung zila mengkoblik Sebelum itu Perspektif yang dikeluarkan pertama kali adalah Yuk minu nabil Ghaib Makanya santri-santri itu diajari ngicipi yang Ghaib Paling gak ya belajar Dalak ilul khairat Paling gak belajar Ghaib itu Ghaib Minimal mahabah lah Itu itu gak Ghaib Bukan ada Cuman Nah kadang itu makanya Kita mau nyari begini Ya dikejar sama sana Tapi kalau kita baca Perspektifnya sana keluar Makanya termasuk di masjid Itu jen itu datang ke masjid Pengen denger ayat Karena Allah memerintahkan Nah nanti khutib itu begitu berkhutbah Jen-jen itu mendengar Makanya Khutbah itu yang bagus pegang tongkat Pake tek Supaya emosinya tidak meledak-ledak Jadi jen tetap bisa mendengar ayat-ayat Allah Nah kalau kita gini gak Kok sama-sama kita Melbok Gitu ya Seru banget nih Jadi saya jadi pengen diem sedikit Terus berkontemplasi Mendengarkan semua ini Ya nanti Nanti aja Anggap aja ini sesi satu Oh siap Pembukaan lah ya Pembukaan Habis ini offline Offline Oh iya Offline Sekalian itu tak suruh keluar yang disitu-situ kan Ya paling tidak baunya dululah yang keluar Ini keluarga Makam keluarga Nah makam masyarakat Disini Jadi itulah tarekat ya Nanti kabar kapan lah Tak ajarin tarekat Yang lebih Yang Punya konsentrasi terhadap Experience of religion Bukan semata-mata wacana ya Tapi bukannya semua tarekat Memang punya experience of religion Punya tapi itu ya Semuanya begitu nanti Berat juga Nah kalaupun ada yang tidak mursi Tapi bisa seperti itu Lalu biasanya given Pembelian dari Allah Laduni lah Kalau gak salah nih gue pernah denger Tarekat Syaziliah itu memang Memang apa ya Diberi kekhususan lebih mudah Karena targetnya adalah orang-orang yang Istilahnya Apa ya Menggunakan Karunia duniawi untuk Untuk Menyebarkan dakwah gitu Maksudnya Mengizinkan Kekayaan dan sebagainya gitu Semua mengizinkan Semua ya Semua tarekat mengizinkan Kan gitu Jadi Kia itu kalau bikin contoh tarekat itu kan Dunia itu kan Seperti ini Karena mau mandi Ngisi bak mandi Penuh Kan harus penuh kan kalau ngisi Terus kalau mandi Dihabisin apa secukupnya aja Secukupnya Ya itulah Jadi secukupnya aja Kumpulin gak apa-apa Lah tansan nasib Bagaimana di dunia Iya secukupnya aja Sesuai kebutuhan Itu Kalau kebutuhannya pakai Honda ya pakailah Honda Kebutuhannya pakai Traktor ya pakailah traktor Sesuai kebutuhan Kalau karena ya Pakai kamera Kebutuhannya Kan Nah kalau kemudian hanya untuk Gini-gini Gini selfie-selfie Pakai kamera Puket itu aja kan Apa Puket Handphone Cukup Nah sehat sedili itu pernah Dulu itu Kalau ngajari muridnya itu Suruh bawa gelas Kamu keliling pasar ya Lihatlah itu keramaian pasar Tapi jangan sampai gelasnya tumpah Naiklah dia mau Naik kereta yang paling bagus Keliling ke pasar-pasar Sambil tungguin Bagaimana biar gak tumpah Sampai pulang ditanya Sama sehat sedili Gimana pasarnya rame Gak lihat saya lah Kenapa Aku lihat ini biar gak tumpah Nah itulah orang Kalau hatinya sudah kepada Allah Dunia dan seisinya Itu seperti kamu melihat Air itu fokusnya disini Tapi kalau secara amalannya sendiri Ini apa Rialdohnya sendiri Apa memang lebih mudah Karena dikhususkan Untuk orang-orang yang sibuk gitu Enggak juga Naksobandia Sehakoni Neslobanti Hakoni Itu mudah suka Buat masyarakat urban Iya masyarakat urban mudah Itu Semua mudah sih sebenarnya Gak ada yang sulit Ya itu tadi Kalau kuat 100 ya 100 Kalau gak kuat ya 5 Yang 95 siapa? Gurunya Ditanggung Ditanggung gurunya Ya makanya kalau sama gurunya Yang serius gitu kan Tapi itu memang benar Berikan rokok Biar gak nantok Kan gitu Makanya santri hati biasanya bawa ke rumah gurunya Beras Biar apa Biar tidak lagi mikir Beras Biar bisa korsnya doain murid-muridnya Jadi jembatan musul itu Tapi itu real ya Maksudnya saya pernah Baca tentang Syihabdul Qare al-Jelani Bahkan muridnya ketika Disiksa dalam kubur pun Didatengin oleh beliau Karena itu menjadi tanggung jawab Mursyid Iya kan Sudah 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 bersepakat Bahwa kamu tanggunganku Lahir dan Mbak Ten Seperti Rasulullah juga Menanggung seluruh umat Jadi kalau kita bisa disiksa Denerakan di dalam Dicari sama Rasul Eh Muafi kamu dimana Rasul aku disini Kenapa kamu disitu Gak ngerti ya Rasul Minta syafat ya Rasul Ya sudah Begitu bisa Dan itu gak Ada orang berdua Oh itu gak mungkin Ya udah biarin aja Jadi kalau yang gak percaya Gak apa-apa Kita milih yang percaya aja deh Ya Syabdul Qadri tau Gimana gak tau Semua muridnya terhubung Dengan batinnya Dan semua muridnya Bisa di JPS Ada sinyalnya Iya kan Terhubung dengan provider Itu kemanapun Di JPS Kepatih ketahuan Seperti manusia Terhubung dengan Lawakil Makfud Di JPS sama malaikat Kemana pun ketahuan Nah hati guru dan murid Itu dijadikan satu Menyatu Dengan guru dan murid Maka gurunya Tahu dimanapun Setiap hari kita Dia sebar Wailah Wailah Jami'il muslim Wailah muslimat Walmu' minumunat Al-akhiyah Iminu'l malamu'at Itu Diajarin itu Itulah kenapa juga Kalau dalam Bikir Toreko harus Membayangkan wajah gurunya Ya Tahu cuh Jangan lupa Kalau sekarang kan Providenya Yang tidak boleh dilupakan Terus itu Bagian dari Ano lah Tradisi-tradisi Yang ada di dalam Tarekat Baik Kawan-kawan Berita Baru.co Dan Basa Basi TV Kita sudah di penghujung acara Barangkali Gus Mofik ada Catatan terakhir Untuk disampaikan Kepada Kawan-kawan Ya ikutlah Tarekat ya Jangan nunggu tua Pokoknya ketika Kesadaran itu ada Ikutlah Ikutlah itu Kalau kuat lima Ya lima Kalau kuat sepul Meritanya sepuluh Kalau kuat satu kali Ya satu kali Yang penting Sudah terdaftar Jadi sewaktu-waktu Meninggal Dalam caratan Orang yang sudah Mau belajar Aman Baik Kalau gitu Terima kasih Gus Mofik Atas Bincang-bincang Yang sangat Bermanfaat Sangat Lintas dimensi Lintas dimensi Gaib Dan Semoga lain kali Bisa Berbincang Lebih lama Lagi Lebih dalam Topik-topik Topik-topik Yang lain Gak apa-apa Bisa aja Dengan topik-topik Yang lain Dunia akan Penuh topik Tergantung Hashtagnya Terima kasih Kawan-kawan Dan sampai Berjumpa lagi Di Talkshow Ramadhan Berikutnya